Kita lanjut lagi pada soal yang keempat. Ketika diberikan rangsangan, mengatanya itu langsung respon terhadap suara ini maksudnya. Tapi pada saat bicara itu suaranya itu tidak jelas. Kemudian dia tampak menghindari sumber nyeri. Kira-kira nilai GCS-nya ini berapa? Teman-teman bisa jawab dulu ya. Kita langsung masuk saja pada pembahasannya karena teman-teman kebanyakan sudah menjawab dengan benar. Ya, untuk matanya ketika dipanggil dengan suara otomatis nilainya itu adalah 3 ya untuk matanya. Kemudian ketika untuk perubahannya itu kata-katanya itu tidak jelas. Ya, nilainya 3 juga ya. Sedangkan kalau dia menghindari nyeri otomatis nilainya itu adalah 4. Jadi 3 tambah 3 tambah 4 nilainya 10. Nah, untuk yang GCS nilai 10 kira-kira dia masuk dalam kategori apa? Apakah komposmentis, apatis, delerium, somnolen, sopor, atau semi-koma, atau koma? Teman-teman mungkin bisa jawab dulu ya. Untuk yang 10. Ya, benar sekali ya. Untuk yang 10 dia masuk dalam kategori delerium. Kita lanjut lagi untuk latihan soal yang kelima supaya teman-teman lebih paham lagi terkait dengan GCS ya. Nah, untuk mata ketika dipanggil itu dia langsung spontan. Untuk suaranya ini terorientasi dengan baik. Sedangkan untuk motoriknya ini dia mengikuti perintah dengan baik. Kira-kira nilai GCS-nya itu berapa? Ya, kebanyakan dari teman-teman sudah menjawab ya. Ya, ini adalah nilai normal daripada GCS. Yaitu matanya spontan, otomatis, nilainya sempurna, yaitu 4. Ketika verbal itu dia berbicara terorientasi dengan baik. Dan untuk motoriknya dia mengikuti perintah dengan baik. Jadi, nilainya itu ada 15. Dan dia masuk dalam kategori komposmentis atau orang yang sadar. Nah, berikut kita akan latihan soal lagi ya. Seorang laki-laki berusia 20 tahun di rawat di rumah sakit dengan kuluhan sakit kepala. Setelah dirawat selama satu minggu, pasien tiba-tiba mengalami sakit kepala berdenyut. Muntah lebih dari 6 kali, berisi makanan, kemudian mengalami penurunan kesadaran. Pasien buka mata saat diberi stimulus nyeri, disertai gerakan menghindar. Pasien mengeluarkan kata-kata yang tidak mengerti. Berapakah nilai GCS pada pasien tersebut? Apakah A, 8, B, 9, C, 10, D, 11, atau E, 12? Nah, teman-teman bisa jawab ya. Oke, sudah banyak yang menjawab ya. Jadi, mari kita bahas secara bersama-sama. Nah, dari soal ini kita mendapatkan beberapa informasi nih. Kalau informasi yang lain, seperti teman-teman ketahui ini hanya informasi distraksi aja. Jadi, kita langsung fokus aja pada key yang ada pada soal. Yaitu, pasien buka mata saat diberi stimulus nyeri. Jadi, matanya itu terbuka saat diberi nyeri. Nah, untuk yang E ini nilainya berapa? Ketika mata dibuka, diberikan respon nyeri, maka nilainya adalah 2. Kemudian, untuk verbalnya. Verbalnya di sini, pasien mengeluarkan kata-kata yang tidak dimengerti. Nah, untuk kata-kata yang tidak mengerti atau kata-kata yang tidak jelas, otomatis nilainya adalah 3. Tenangkan untuk motoriknya, di sini ketika dibeli stimulus nyeri, dia disertai dengan gerakan menghindar dari sumber nyerinya. Otomatis untuk gerakan menghindar nilainya adalah 4. Jadi, kalau kita jumlahkan 2 tambah 3, 5 tambah 4 adalah 9. Jadi, jawabannya adalah yang B. Sudah jelas ya? Nah, untuk yang 9, kira-kira dia masuk dalam kategori tingkat kesedaran apa nih, teman-teman? Untuk yang nilai GCS-nya 9. Ya, benar sekali ya. Dia masuk dalam tingkat kategori kesedaran-nya itu adalah SOM 0. Oke, kita lanjut lagi ya pada soal yang terakhir terkait dengan GCS. Yaitu, seorang laki-laki usia 28 tahun masuk ke ruang UGD dengan penurunan kesedaran akibat kecelakaan lalu lintas. Hasil penggajian didapatkan pasien tidak membuka mata ketika diberikan rangsangan nyeri. Pasien merespon membuka mata, mengerang, dan gerakan menepis tangan pemeriksa. Tekanan darahnya, maaf. Tekanan darahnya adalah 140 per 60, frekuensi nadi 110 kali per menit, frekuensi nafas 21 kali per menit. Berapakah nilai GCS pada pasien tersebut? Apakah A, E3M3V3, atau B, E3M2V2, C, E3M2V2, atau D, E3M5V2, atau E, E2M1V2? Jadi teman-teman bisa jawab dulu ya. Kira-kira jawabannya yang mana? Apakah A, B, C, D, atau yang E? Ya, karena di sini sudah ada beberapa teman-teman yang menjawab, jadi kita langsung masuk pada pembahasannya. Jadi kalau kita ketahui dari soal untuk nilai E-nya ini, informasi yang diberikan di sini adalah hasil penggajian didapatkan pasien tidak membuka mata. Ketika diberi rangsangan nyeri, pasien memberi respon buka mata. Jadi ketika diberi nyeri, dia membuka matanya. Otomatis nilainya adalah 2. Sedangkan untuk motoriknya, untuk motoriknya ada gerakan menepis tangan pemeriksa. Nah, untuk gerakan menepis atau menjaga tangan pemeriksa ini, otomatis nilainya adalah 5. Nah, untuk verbalnya, pasien hanya bisa, yang ini mengerangnya, otomatis nilainya adalah 2. Nah, jadi sejelas ya, jawabannya adalah yang E, E5, M5, dan V2. Nah, itu adalah pembahasan kita terkait dengan GCS untuk pembahasan kedua kita. Teman-teman yang tertarik menjadi ASN melalui jalur P3K, sambil menunggu waktu ujiannya, teman-teman bisa join ke program Bimbel Betanars tahun 2023 untuk paket materi dari program Bimbel ini berdasarkan pengalaman ujian P3K di tahun sebelumnya. Dan buat teman-teman yang sudah join ke program Bimbel di Betanars, akan mendapatkan fasilitas dan keuntungan. Dan apa saja yang menjadi fasilitas dan keuntungan buat teman-teman yang sudah daftar? Yaitu yang pertama, teman-teman memiliki hak akses ke Google Drive Betanars untuk mendapatkan, pertama, modul rangkuman materi P3K, itu yang terbaru. Yang kedua, modul ASCAP yang sering keluar saat ujian. Yang ketiga, modul FR dari pengalaman ujian P3K. P3K tahun sebelumnya. Yang keempat, modul update materi yang disesuaikan dengan FR ujian tahun sebelumnya. Dan yang kelima, modul latihan soal, kunci jawaban, serta pembahasannya. Dan yang keenam, kumpulan soal dan kunci jawaban yang merangkum dari kompetensi manajerial, sosial-kultural, dan wawancara. Dan yang ketujuh, teman-teman bisa mengakses semua link kelas sub sebelumnya beserta materinya. Dan teman-teman juga difasilitasi dengan join grup WA khusus anggota Bimbel P3K tahun 2023. Dan bukan itu aja, teman-teman juga bisa mengikuti 5 kelas Bimbel via Zoom yang terbaru di tahun ini. Yaitu, kelas Bimbel kompetensi manajerial, kelas Bimbel kompetensi sosial-kultural, kelas Bimbel kompetensi wawancara, dan kelas Bimbel kompetensi teknis part 1 dan part 2. join sekarang dengan harga promo di Rp199.000. Dari harga normal Rp350.000. Dan saat ini, pendaftaran Bimbel di Betaners masih berlangsung. Dan untuk informasi materi, update file materi, dan waktu kelas Bimbel akan terupdate di grup WA. Dan kita juga menginformasikan bahwa harga promo dapat berubah sewaktu-waktu. Dan untuk paket Bimbel yang teman-teman dapatkan, valid sampai 30 Desember 2023. Jadi, jika teman-teman join sekarang, maka teman-teman akan menjadi member aktif program di Bimbel ini. Dan bisa mengakses semua fasilitas yang ada sampai tanggal 30 Desember 2023. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman? Ayo join di program Bimbel di Betaners. Banyak fasilitas, banyak keuntungan, dan saat ini kami juga menawarkan harga promo. Dan untuk pendaftaran, teman-teman bisa langsung klik link di kolom deskripsi di bawah. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan klik kontak admin untuk mendaftar. Dan untuk testimoni, teman-teman tidak perlu khawatir dan ragu, bisa langsung cek Instagram at betaners20. Teman-teman bisa langsung membaca testimoni-testimoni dari program Bimbingan Belajar di Betaners. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo join di program Bimbingan Belajar Betaners 2023. Terima kasih. Sampai ketemu di Bimbel Betaners 2023. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Bye! Sampai ketemu di Bimbingan Belajar Betaners 2020. Terima kasih.